Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya sudah diajak ngobrol bersama Presiden terpilih Ri Prabowo Subianto terkait dengan pembahasan komposisi kabinet untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kata Paloh pembahasan dengan Prabowo itu sudah terjadi sebanyak 2 sampai 3 kali pertemuan. Apakah sudah bicara-bicara? Ada. Sudah lebih dari satu kali bicara-bicara. Kalau memang komunikasi dengan saya selaku ketum Nasdem itu sudah lebih paling tidak mungkin 2 atau 3 kali. Kata Paloh saat jumpa Persiden Nasdem Tower, Gondang Bia, Jakarta, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Meski demikian, Paloh menegaskan, dirinya bersama Partai Nasdem tidak menaruh target apapun untuk perolehan kursi menteri. Paloh menyatakan, Nasdem ada pada posisi menyerahkan kepada Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam penyusunan kabinet. Jadi kita hanya menegaskan kembali sikap Partai Nasdem yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan ke hak prerogatif Presiden untuk mengatur lalu. Lintas komposisi nomenklatur bahkan penempatan daripada Persens di dalam kabinet. Kata dia. Tak hanya itu. Paloh juga menegaskan. Nasdem akan tetap menghormati terkait apa yang nantinya ditetapkan oleh Prabowo terhadap penyusunan kabinet. Terpenting kata Paloh. Nasdem akan berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk periode 5 tahun mendatang. Dengan latar belakang apapun itu. Dalam berbagai komposisi apapun yang dirasakan itu tepat. Kita, Nasdem, hormati itu. Tanda Spaloh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.